Alwi ini lahirnya dimana sih? Alwi lahir ini beda sama kakak sama adek di Jepang sendiri Oh di Jepang sendiri, luar biasa Saya mulai masuk ke karir entertainment itu tahun berapa ya? Masih kecil waktu itu ya? Karir entertainment itu dari tahun... Alhamdulillah Emang cita-citanya mau jadi artis apa gimana? Oh enggak 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 pernah Terbesit mau jadi artis ngetetap ya? Enggak pernah Cita-citanya apa tuh? Alwi kan masuk awal pertama kali sinetron apaan sih? Sinetron awal Kian Santang itu Oh langsung Kian Santang Langsung naik tuh luar biasa Tadinya enggak Tadinya ada Tarzan waktu itu Oh ketemu Umar bin Hafid ya? Sempat baca Gosida ya? Itu gimana pada saat itu? Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Sayyidina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Habi Abdullah bin Ja'far Segap Di Haba Podcast Ngobrol sesaat Semoga bermanfaat Pemirsa Alhamdulillah hari ini Sebagaimana antum-antum semuanya minta Ya luar biasa Fansnya Pecintanya Sayyid Alwi Asgaf Raden Kiang Santang Hari ini menyempatkan hadir di Haba Podcast Alhamdulillah Beliau sudah hadir bersama kita Ahlan wa sahlan Ya Allah ya Allah Sayyid Alwi Bekher Bekher Masya Allah Alhamdulillah Terimakasih banyak Masya Allah Udah mau dateng Udah sempatin dateng Alhamdulillah Di kesibukan yang luar biasa Alhamdulillah Luar biasa Asya Allah Terimakasih ya Sama-sama ya Habib Masya Allah Emang tinggal dimana tinggal? Ciganjur Alwi Ciganjur Dekat majlis ya? Dekat majlis betul Di Benda? Benda betul Emang disitu dulu Betul Alwi ini lahirnya dimana sih? Alwi lahir ini beda sama kakak sama adek di Jepang sendiri Oh di Jepang sendiri Luar biasa Terus ke Indonesia nya? Ke Indonesia umur 2 tahun Umur 2 tahun Bisa bahas di Jepang dong? Dikit Gak banyak-banyak Luar biasa Banyak viral tuh Alwi Cucu Nabi yang ke 40 Luar biasa Itu Emang begitu emang Kalau yang namanya Habaib Ya 38 40 dah 38 40 30 Tinggal kita Iniin akhlaknya yang Tapi Alwi luar biasa Luar biasa Para pemirsa ini Habib Alwi Saya memanggilnya Habib Alwi Syed Alwi Alwi aja udah Alwi Sekarang berapa sih umurnya? 15 tahun 15 tahun 15 tahun Luar biasa Di Indonesia waktu dari Jepang 2 tahun kemana? Ke awal kemana langsung? Lahir gede dimana? Di Condet Condet ya? Ya waktu itu di Tapos dulu di Bogor Oh sempet di Bogor Sempet di Bogor Di rumah Ami disana Paman disana Habis itu Condet akhirnya Urang Sunda atul lah Bisa bahasa Sunda gak? Gak bisa Gak bisa juga? Gak bisa Betawi berarti Betawi Al-Arabia Nah Masya Allah Mantap Luar biasa Wih ini mulai-mulai masuk ke karir entertainment itu tahun berapa ya? Masih kecil waktu itu ya? Karir entertainment itu dari tahun 2005 udah mulai 2005 ya? Ya Afon Dari tahun 2009 Umur? 2009-2008 Itu umur 4 atau 5 tahun Itu udah mulai Yang anak ini sih itu tuh yang viral tuh yang sama Deddy Gobuser ya? Oh Yang di hitam putih ya? Iya nah Yang masih kecil banget Alibat baca ini apa namanya? Burdah ya? Burdah nah Maulaya Gimana tuh? Maulaya Kalau yang dulu nadanya beda tuh Beda Masih kecil deh gimana Cepas-ceplos Tapi Masya Allah itu itu Cepas-ceplos tapi Sangat integratif banget itu Itu umur berapa tuh? Itu umur 7 tahun Eh 6 tahun Sampai 7 tahun disana 4 kali diundangkan disana 4 kali diundangkan disana 4 kali Anak pengen jadi orang baik deh Orang baik Insya Allah Orang baik Insya Allah Sekarang udah jadi orang baik Baik semua muanyu ya? Oh iya Insya Allah Terus ngalir aja jadi artisnya ngalir 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 aja Beb Ngalir aja Ya Allah kasih kita jalanin aja ya kan? Kita jalanin aja luar biasa Salah satu perkataan dari Injit Alwi juga kan Apapun yang Aywi lakukan jalanin aja Artinya yang deket itu artinya ada rezeki Alwi Kalau yang jauh mausah diambil Insya Allah 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 Kena lihat juga tayangannya, Habib Abdul Rahman ini Njidnya Alwi luar biasa ya. Seorang habaib, udah tua, tapi sangat mengorangkan anak muda. Termasuk anak, luar biasa itu. Apa, kedekatan seperti apa Alwi dengan Njid itu? Njid makanya ya? Abib panggilnya. Oh, Abib. Abib, ya. Insya Allah, jadi ya kedekatannya memang karena setiap Alwi mau pergi kemana-mana, pasti ke rumah Njid dulu. Rumah Njid kan dekat di pasir. Oh, jalan pasir. Nah, jadi Alwi hadir dulu ke sana, ngobrol sebentar, baru Alwi berangkat. Minta restunya dulu, pamit dulu. Ya mungkin sahabat-sahabat Alwi juga tahu, setiap orang mau pergi pasti ke Rumah Njid dulu. Rumah Njid ya? Iya. Wah, keberkahan di situ, luar biasa. Saking dekatnya Alwi ini luar biasa, agak sedikit down katanya ya pas Njid meninggal. Nah, betul. Luar biasa. Karena syuting ini bagi Alwi, semua yang Alwi dapetin ini berkahnya dari Habib Abdul Rahman. Tidak ada ala yang dari berkahnya Bapak Abdul Rahman. Doanya selalu mengalir dalam tubuh Alwi. Oh, biasa. InsyaAllah ya Allah. Memang ya, beliau banyak nasihat-nasihat kepada Alwi, menyemengati. Bahkan Alwi sudah anggap sebagai orang tua sendiri. Melainkan guru, orang tua, Njid Alwi sendiri yang terhormat. InsyaAllah. Apa tuh nasihatnya? Nggak pernah Alwi bakal lupa dari Njid? Berhusnuzon pada setiap orang. Husnuzon sama orang. Nah, itu sering Alwi pikirin dalam hati artinya apa, artinya apa. Sampai memang kita tahu arti daripada kata-kata itu khusnuzon, khusnuzon. Tapi sebenarnya banyak makna-makna dibalik itu semua. Jadi ya, MasyaAllah. Beliau banyak juga nasihat yang lain. Seperti tadi, jalankan saja apapun yang kita lakukan. Rezeki. Dan salah satunya juga bersama orang tua. Selalu bersama orang tua. Selalu bersama orang tua. Itu juga salah satu nasihat dari beliau. MasyaAllah. Dua perkara yang tidak ada lagi di atasnya kebaikan, yaitu baik sangka sama Allah. Baik sangka sama orang. Luar biasa. Itu yang selalu Alwi pegang. Alwi kan masuk ke entertainment, kan ngalir aja gitu kan. Kehidupan di entertainment kan beda. Tapi Anda perhatiin luar biasa, Alwi ini bisa ngejaga ya. Dari pergaulan, kemudian bisa ngejaga. Bahkan banyak juga yang Anda lihat tuh kayak bersentuhan dengan, kalau menurut orang-orang yang sama kayak Alwi di entertainment tuh, kalau bersentuhan dengan layan muhrim itu kan sudah biasa gitu kan. Tapi Alhamdulillah Alwi ini jaga banget. Itu ada pesan juga dari Injid, apa memang dari ati apa gimana tuh? Apa memang sudah agama memang harus begini, babe? Apa gimana tuh? Ya, karena agama begitu, Semen. Kadang juga sampai sekarang ada sedikit begitu, Semen. Alwi jaga, Mas Yulim. Artian nggak terlalu yang kayak afwan, nggak megang-megang yang begitu. Artinya lihat dulu karakter tentang apa gitu. Tapi pergaulan kan entertainment begitu ya? Nah, pergaulan di sana, ya Allah. Parah deh. Kita nggak bisa jelasin. Tapi Alwi ada orang tua yang jaga terus Injid ya. Nah, ada orang tua jadi selalu aman deh. Istilahnya kita nggak ngikut ke mereka gitu. Tapi mereka Alhamdulillah sedikit demi sedikit ikutin kita gitu. Tapi Alwi dakwah juga kali di sana apa? Kasih-kasih. Iya, sedikit-sedikit deh. Artinya ngobrol-ngobrol santai lah biasa. Ngobrol-ngobrol santai. Dakwah anak muda, Alwi ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya dong, benar. Makanya Habib nih, Ana juga merasa apa ya, Terbantu banget ya sebagai pendakwah. Sangat terbantu dengan Alwi ini dengan followersnya yang jutaan. Terus perangai Alwinya yang baik. Jadi anak-anak muda sekarang, Alhamdulillah jadi benar-benar ngikutin panutannya nggak salah gitu. Benar. Pergaulannya baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terus juga, Ana mau tanya ini, Alwi kan masuk awal pertama kali sinetron apaan sih? Sinetron awal Kian Santang gitu. Oh langsung Kian Santang. Langsung mic tuh luar biasa. Tadinya nggak. Tadinya ada Tarzan waktu itu. Oh Tarzan. Mau pake baju yang apa istilahnya ya kayak Tarzan gimana gitu kan. Iya, iya, iya. Alhamdulillah sehari sebelum Alwi mau mulai itu syuting, Diteleponin Kian Santang ini. Ada Kian Santang gimana? Alwi mau langsung Alhamdulillah. Jadi memang tampak casting-casting coba sebentar langsung aja. Alhamdulillah itu. Ada langsung aja. Itu tantangannya apa tuh memerankan Kian Santang tuh? Ya itu, salah satunya dulu Ayi pernah jatuh dulu. Jatuh ya? Jatuh, Ayi pernah diseling kan terbang. Terbang terus jatuh gitu. Kena kepala Ayi disini. Ya Allah. Nah, berdarah. Ya Allah. Nah, jadi ya itu tapi sekarang udah nggak. Itu dari awal kan yang masih kecil. Iya, itu masih kecil. Sekarang udah episode berapa ini? Sekarang baru selesai kemarin. Baru selesai? Baru selesai kemarin, Alhamdulillah. Iya, insya Allah. Tapi enak juga sih kalau dilihat-lihat itu alur ceritanya bener enak gitu. Kayak Prabu Siliwangi apa? Prabu Siliwangi. Terus Olang Sungsang. Olang Sungsang. Iya, iya, iya. Itu ada dakwah juga bener disini? Ada dakwah, na'am. Ada dakwah juga. Itu memang ngambil ceritanya dari mas ini? Salah satu produsernya juga, apa namanya? Yang dulu, yang zaman dulu kan beliau juga istilahnya tahu sejarah gitu ya. Baca-baca sejarah segala macem. Jadi ya akhirnya dapetlah judul itu. Radenikians. Oh ada seorang pendekar di zaman dahulu yang sering berdakwah, mensyarkan agama Islam. Siapa? Radenikiansantang. Oh langsung dibuat. Tapi cocok banget. Cocok banget. Jurus andalan awis saat merangkian kiansantang apaan? Jurus andalan. Ada aja nih anak-anak kalau nanya. Apaan tuh jurusnya apaan? Ada lupa. Lupa. Banyak. Banyak jurusnya. Buat hasil. Ada napak sancang dulu. Napak sancang. Nucang itu larinya. Ada begitu. Banyak ya? Banyak deh. Luar biasa. Apa yang halusnya ambil dari sosok Radenikiansantang ini? Apa tuh? Nah dakwahnya emang luar biasa. Karena kan di zaman dulu masih zamannya masih sebelum Wali Songo bahkan Radenikiansantang. Kan ada kepona karena itu juga Sunan Gunung Jati. Yaitu Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi memang disitu dia mensyiharkan agama Islam luar biasa. Sampai apa? Dijawakan di Tanah Jawa itu luar biasa. Memang Awi ambil dari situ bahwasannya dakwah emang harus berkorban. Berkorban apa aja? Berkorban artinya berkorban harta, berkorban waktu, berkorban raga. Jadi memang disitu Awi belajari. Masya Allah ini betul-betul dengan semangatnya untuk mensyiharkan agama Islam. Ini Masya Allah. Terus Awi ambil kehidupan Awi sehari-hari. Dengan aktivitas sinetronnya ini, terus artisnya ini. Awi pakai itu? Alhamdulillah. Jadi ini menjadi sebuah contoh juga bagus buat Awi dan untuk semua penonton Masya Allah. Jadi memang dakwahnya ini luar biasa. Ada yang kian santang ya? Ada yang kian santang. Itu dari umur 7 tahun ya sudah masuk entertainment ya? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Tapi itu emang udah bisa apa gimana sih? Belepetan, belepetan ngomong. Ngomong belepetan aja. Langsung aja ya? Kayak anak kecil yang berpentes. Dulu kan masih bahasa Jepang lagi ngomong. Oh dulu bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang. Karena baru pulang dari Jepang. Jadi ngomong masih Indonesia-nya. Indonesia ya begitu. Gak ada yang ngerti. Tapi Alhamdulillah sedikit demi sedikit diajarkan sama sutradara juga. Waktu itu ada astrada, om zen itu Masya Allah. Jadi ya lama-lama bisa. Tapi sekolah kan? Sekolah. Sekolah dimana? Di SDIT Al-Islam. Dekat rumah Habib ya? Oh di Jalan Asli ya? Jalan Asli betul. Oh sekolah disitu? Dari Condet sekolah ke situ apa gimana? Condet TK dulu. Oh di Condet TK. TK pindah ke Jalan Benda. Jalan Benda. Sekolahnya di Al-Mukhlisin? Al-Mukhlisin betul. Oh disitu. Masya Allah. Masya Allah. Kan Alhamdulillah ya. Terus dengan kiprahnya Alwi di entertainment juga. Tapi tidak merubah keinginan Alwi dakwah. Masya Allah. Sehingga banyak juga orang kalau lihat Alwi ini. Apalagi kembali maulid ya. Kadang-kadang kita suka ketemu. Anda sempat satu acara sebenarnya sama Alwi. Di Pejaten Barat. Di Masjid Istiqomah. Cuma anak ada tiga acara waktu itu. Jadi anak duluan. Alwi datang ya di Masjid. Datang-datang. Jadi ada banyak juga yang ngundang Alwi dalam maulid-maulid. Undangan cerah maulid atau bagaimana? Biasanya emang banyak luar biasa. Tapi emang karena bulan ini lagi masih pandemi-pandemi ya. Walaupun udah turun masih ada aja gitu ya. Kemarin Alwi sempat hadir. Tapi bukan rangka. Alwi pengen berdakwah. Artinya Alwi gantiin Abib. Sebenarnya itu jadwalnya kakek Alwi. Oh iya benar. Jadwalnya Njid itu di Istiqomah itu kan Njid Alwi sebenarnya. Awi bilang Awi gantiin Abib. Awi datang sama Ami Alwi juga. Abib Hadi. Beliau yang gantiin Abib. Alhamdulillah akhirnya hadir. Jadi apa sih makna bulan maulid ini buat Alwi? Bulan maulid ini bulan Nabi Muhammad SAW. Ya Masya Allah ini bulan penuh berkah buat semua. Buat kita semua. Bahkan maulid bagina Nabi besar Nabi Muhammad SAW ini menjadi motivasi juga buat kita yang masih muda. Artinya apa? Kita mengikuti akhlaqnya beliau. Mengikuti daripada perjuangannya beliau. Jalannya beliau. Salah satu Allah SWT berfirman. Yang artinya katakanlah kepada mereka apabila kalian mencintai Allah. Kalian ingin Allah mencintai kalian maka ikutilah aku. Yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan menghapus segala dosa-dosa kalian. Sungguh Allah maha memberi kasih sayang. Di ayat ini menjelaskan bahwasannya kita ini pengen dapat cintanya Allah. Bagaimana? Artinya salah satunya mengikuti jalan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana mengikutinya? Mencintai baginda Rasulullah. Sebagaimana diajarkan juga ad-dibu awladakum bitala satin khisalin. Ajarkanlah, didikkanlah, didiklah anak-anak kalian daripada tiga perkara ini. Tiga perkara. Yaitu hubbun nabiyukum. Cinta kepada nabi kalian baginda Rasulullah SAW. Yaitu cinta kepada keluarga baginda Rasulullah SAW. Dan terakhir yaitu tilawati Al-Quran. Yaitu baca Al-Quran. InsyaAllah. Jadi ini salah satu banyak sekali arti daripada maulid baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Luar biasa. Luar biasa, Alwi. Luar biasa ya. Artis juga. Ada ilmunya juga. Luar biasa. Ini pasti idaman-idaman semuanya. Alwi kan sudah kemarin lihat di postingan juga. Sempat ke Hardromot ya, Alwi. Tahun berapa itu? Itu tahun 2020. 2019 atau 2020? 2020. 2020 awal kali ya? Iya, Februari. Februari. Maretnya langsung ini. Pandemi itu Maretnya. Tutup semuanya. Tahun 2020 ke Hardromot. Sempat umroh juga dong? Sempat umroh. Umroh dulu? Umroh, na'am. Umroh ke Hardromot. Hardromot. Habis itu baru ke Mesir. Ke Mesir. Di Hardromot itu kayaknya Anda lihat ketemu Habib Umar bin Hafid ya? Na'am, alhamdulillah. Sempat baca Gosida ya? Na'am. Itu gimana perasaan itu? Gak di depan Habib Umar. Kalau yang baca. Pernah itu yang baca Gosida depan Habib Umar gimana? Di Cidodol. Oh di Cidodol. Pas lagi datang ke Cidodol. Na'am. Memang dari dulu karena kan Alwi nge-fan banget. Idola. Idola. Iya, iya, iya. Jadi dari kecil pengen ketemu gak bisa terus. Cuma foto gak pernah sempat istilahnya dapet ngobrol doa dari beliau. Alhamdulillah kemarin kesempatan waktu habis syuting. Pas syuting malah. Alwi Jeddah dulu minta. Ada guru datang dari Hardromot. Akhirnya ke Cidodol langsung. Langsung ke Cidodol. Alhamdulillah. Pemirsa ini Alwi juga punya idola. Ternyata idolanya gak sembarangan. Idolanya adalah Habib Umar bin Salih bin Hafid bin Syabubakar. Itu luar biasa. Alim al-lamah. Sempat ketemu langsung ya. Alhamdulillah. Apa itu perasaannya? Girang atau bagaimana? Ada dekan Masya Allah. Ada dekan? Tapi baca ya? Baca. Ya tarim kalau masalah. Ya tarim. Itu ciptaan Alibah San tuh. Bahasan Masya Allah. Berkah luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Terus abis dari situ baru berangkat ke Hardromot. Nah. Apa namanya. Sekalian bawa njit. Kan ditanya kakek Antum mana. Habib ditanya mana abaknya Antum. Akhirnya bawa ke Hardromot. Sekalian ziarah kesana. Alhamdulillah bawa njit. Dan pada saat itu juga kaget. Habib Umar gak tau njit pengen datang kesana. Tapi tau-tau Habib Umar diri pada saat itu. Langsung nyambut Habib. Bilang. Ana udah nunggu Antum katanya. Insya Allah. Ana tau NT datang hari ini. Kaget. Habib aja sampe kaget itu. Kenapa? Habib Umar tau dari mana gitu. Insya Allah. Dari Malakutus sama. Sudah kelihatan gitu. Orang-orang seperti itu. Bukan kayak kita. Yang kebanyakan kotornya gak bisa tau. Tapi kalau mereka itu liatnya dari Malakutus sama Allah. La ya'riful wali ilah wali. Kan begitu ya. Tidak lah. Tau seorang wali. Kecuali wali. Njit Antum wali. Hari Umar wali. Jadi disambut. Seorang wali dengan orang wali luar biasa. Itu Antum. Pas ke Hadromud itu. Dalam rangka ziarah apa ta'lim? Ziarah. Ziarah. Tapi sempet daurah gak? Enggak. Tapi duduk-duduk ta'lim sama Habib Umar. Nah. Sempet ngeliat juga. Orang-orang yang disana lagi ta'lim. Di tiang-tiang itu kan. Terus ada Habib Umar. Bahkan suat subuhnya tiap hari sama Habib Umar disana. Luar biasa. Sudah langsung jadi murid. Waduh. Luar biasa. Tapi memang ada kepengen ta'lim disana? Insya Allah. Pengen. Dari kecil ya pengen kesana ya? Pengen insya Allah. Katarin. Kesampean juga namanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Luar biasa. Ke Hadromud. Negrinya para wali. Njid-njid kita disana. Alhamdulillah. Anda juga sudah beberapa kali. Walaupun lu gak belajar disana. Tapi bisa kesana ke Hadromud. Jadi mudah-mudahan semuanya nih. Para pecintanya Alwi bisa juga berangkat ke Hadromud. Jangan gak wih? Amin. Di Hadromud berapa hari? Alwi lima hari disana. Lima hari? Lima hari. Di Darul Mustafa? Darul Mustafa. Apa di Syukoh ada Syukohnya? Oh di Syugoh. Syugoh. Tapi salat subuh ke Darul Mustafa. Iya naam. Salat subuh Darul Mustafa. Deket kan disana? Deket. Masya Allah. Ada rencana nanti mau balik lagi gak? Kalau sudah ini? Insya Allah. Ya doain aja bib. Doain. Doain aja ya Allah. Emang sekarang kadang-kadang begini kan udah di Indonesia ini kan kita sibuknya luar biasa ya. Nah. Itu juga kan ibadah juga. Nah. Yang Alwi kerjain sekarang kan ibadah juga. Tinggal nanti di manage aja waktunya bisa lagi bisa berangkat lagi. Kemarin sama siapa aja? Manjid? Manjid, Abi sama Usad Syamsul. Sama Usad Syamsul. Bertiga aja? Nah. Iya bertiga naam. Sempat ke Mesir itu? Sempat ke Mesir. Ketemu Habib Ali Al Jofri. Oh ketemu juga? Ketemu Habib Ali Al Jofri. Luar biasa. Ya Allah. Karena dua kali ke Mesir belum ketemu Habib Ali Al Jofri. Insya Allah. Nyari apa gimana? Kebetulan tau-tau ada kabar dimana Abi Ali Al Jofri langsung hadir. Majelisnya ya? Ininya dia apa kayak tempatnya beliau tuh kayak kantornya beliau. Oh. Datang Alwi? Datang Alhamdulillah. Luar biasa. Sempat ngobrol tapi apa gimana? Ngobrol Alhamdulillah. Oh insya Allah. Minta doa ya? Iya naam. Di Mesir. Jara ke Imam Hasan Hussein? Naam. Imam Hussain. Imam Hussain naam. Terus ke Imam Bushairi. Imam Bushairi. Imam Shafi'i naam. Oh insya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan. Tanpa berkah. Terus Wi. Apa sih tantangan Alwi nih? Tadi kan sudah sedikit banyak dicetain. Begitulah kehidupan aktor dan aktris di entertainment. Tantangan terberat apa sih Wi di? Dijalani sebagai aktor atau aktris. Ya itu tadi pergaulan memang. Pergaulan ya? Memang berbeda lah sama kita yang sehari-hari gitu. Beda banget ya? Kebalikannya lah. 360 derajat. Walaukin ya harus memang harus dijaga betul-betul gitu. Memang kita harus nahan dalam diri kita. Artinya apa kan? Contohnya itu sebagaimana kita punya temen. Kalau temen kita yang gak baik ya kitanya keikut akhirnya. Kan begitu. Jadi memang pergaulan di sana ya Allah. Emang betul-betul harus dijaga itu. Insya Allah. Jangan sampai kita yang ikut mereka gitu. Itu jadi solusinya gimana? Solusinya gimana? Nah. Solusi untuk supaya menjaga itu gimana? Apa Alwi belajar? Apa-apa gimana? Apa? Ya tentu belajar pasti. Dan kedua. Apa? Tetap menghormati mereka. Menghormati mereka. Tapi Alwi tetap gimana caranya ya? Apa yang Alwi lakuin pokoknya jangan sampai ngelakuin kayak mereka gitu. Apa mereka sudah tahu. Oh kalau Alwi ini kan mereka kan kadang-kadang suka ngomongin nih. Ah. Ngehargain ente gitu. Apa mereka udah tahu. Udah tahu. Banyak kan udah tahu. Kebanyakan udah tahu ya. Itu bagusnya ya. Ya Alhamdulillah. Menonjolkan itu. Anda kan lagi tanya. Oh Alwi. Kenapa sih Alwi menonjolkan bahwa. Segapnya tuh gak diilangin. Kan rata-rata. Rata-rata itu kalau udah masuk situ. Pengen lebih apa namanya. Lebih diterima sama semuanya. Kadang-kadang bangsa di belakangnya dibuang nih. Kayak nanti jadi Aldo. Apa jadi apa gitu. Nama-nama. Tapi Alwi ini bener-bener mempertahankan namanya nih. Alwi Asagab. Wah jadi yang Asagab-Asagab juga merasa bangga juga gitu. Saudara Ana tuh gitu. Kadang-kadang. Oh itu Saudara Ana. Gitu juga. Apa itu yang membuat Alwi. Pasti terus pertahankan Asagabnya gitu. InsyaAllah ya. Memang dari kecil lalu maunya dipanggil Alwi Asagab. Ada Asagab. Emang nama. Apa namanya. Itu adalah sebuah kebanggaan. Dan Alhamdulillah. Tetapi di balik kebanggaan tersebut juga. Punya tanggung jawab. Punya rasa tanggung jawab. Karena kan Asagab ini. Ada tanggung jawab. Kita harus jaga. Ngikutin akhlak Rasulullah. Mengikuti jalan baginda Rasulullah. S.A.W. Memang ini salah satu tugas penting juga. Karena kita kan membawa nama segap. Jadi gak cuma bangga segap. Tapi harus ditanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar. Nah ini Alwi kan masih 15 tahun ya Wi. Maksudnya. Waktu main juga harus ada. Terus kesibukan. Shooting juga harus ada. Dakwah juga harus. Ikutin juga. Itu gimana cara ngebaginya itu. Kapan waktu main. Kapan waktu itu. Gimana tuh. Ngalir aja apa gimana tuh. Ngalir aja deh. Alhamdulillah. Kalau ada waktu. Ya kadang ketemu temen. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. Sekarang temen-temen. Banyakan di pesantren. Pesantren. Pesantren ya. Yang kemarin di SD. Sekarang banyak di pesantren. Jadi ya jarang ketemu. Jarang ketemu. Tapi ya Alhamdulillah. Kadang Alwi lebih banyak. Mainnya di rumah enjit itu tadi. Rumah enjit. Nah walaupun enjit udah gak ada. Tapi emang. Karena masih ada jidah. Di sana. Ada jidah di sana. Yaudah Alwi dateng. Alwi kadang menghibur. Karena kan jidah ini udah sakit. Istilahnya. Kemarin ini. Udah tidur aja. Gak bisa diri gitu ya. Jadi ya harus kita hibur. Setiap hari. Masya Allah. Sama adek ya. Siapa namanya? Iya. Aminah. Aminah. Semalamat ulang tahun Aminah ya. Pak Ambruk. Oh iya. Pak Ambruk lagi baru ulang. Berapa tuh ya Muntung belom? Kesembilan kalau ada. Kesembilan. Pentes juga sama kayak Alwi itu. Insya Allah. Kayak anak-anak umur 7 tahun juga begitu. Sama Sofia. Dia udah ini juga. Pastinya udah ngikutin KKI juga. Selawatan bareng. Alhamdulillah. Main sama dia. Main iya. Alhamdulillah. Aminah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Nah sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Kita mau tanya-tanya sama Alwi nih. Mudah-mudahan bisa terjawab. Coba tolong pertanyaan-pertanyaannya. Alwi asgaf. Alwi. Boleh diminum dulu dong. Ada yang minum apa? Ngapain minum dulu. Insya Allah. Cakap, wih. Nah. Ini yang minta luar biasa. Sampai yang nanya. Sampai 3 ratus ribu. Bih sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Dari F. Zahro. Sebelumnya syukron Habib Banna. Karena udah ngundang Syed Alwi ke Habab Podcast. Ini yang harus terima kasih antung kepada Habib Alwinya. Ke Syed Alwinya ini luar biasa. Walaupun apa namanya. Sibuk waktunya. Tapi nyempatin hadir. Cuma pengen nanya Syed Alwi kapan nih hadir ke Nur Mustafa. Apa lagi. Karena terakhir lihat Syed Alwi. Umur 11-12 tahun. Ada di Nur Mustafa di Monas. Iya ya. Dulu ya. Tapi belum lama ketemu Habib Asan kan. Iya. Alhamdulillah. Di mana? Di Cilobak ya. Iya. Cilobak. Sebelumnya belajar lagi. Siangnya syuting lagi. Sekolah masih? Sekolah masih alhamdulillah. Sekarang homeschooling. Homeschooling. Insya Allah. Secepatnya insya Allah. Secepatnya. Mudah-mudahan Alwi bisa hadir lagi ke Majelis Nur Mustafa. Akhir itu Alwi terus Syakir. Terus. Siapa itu yang? Bukan. 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 Azmi. Azmi. Dulu umur Jansantem 4 tahun ya pernah di Depok ya. Oh iya benar. Iya benar. Tahun berapa itu di Depok ya? Iya. Iya. Pertama itu Alwi sendiri tuh. Nah. Semua orang tanya itu siapanya Habib Asan. Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum izin bertanya. Apakah Syed ada keinginan ke Palembang gak? Soalnya ingin rasanya melihat Syed berdakwa secara langsung di sana. Semoga dijawab. Palembang ada hubungan ke Palembang gak? Nah. Masih ada Gorobang gak di Palembang? Jidah. Jidah. Oh Jidah Palembang ya? Jidah Palembang. Masih cucunya Alwi bin Syekh. Oh ini batu es ya? Iya batu es betul. Iya. Nah pelajun. Nah. Komplah segar. Anak juga asyik ke Palembang. Abak Selembang. Kalau Jidah ini asli Betawi. Oh Jidah Betawi. Abak ini Jawa Timur Jombang. Oh gitu. Ini anak Palembang. Palembang. Mau ada gimana jawabnya? Mau ke sana? Tapi udah pernah ke Palembang? Udah pernah Alhamdulillah. Udah dua kali ya Masih. Dua kali ya. Alhamdulillah insya Allah. Mudah-mudahan secepatnya juga deh. Kemarin juga ketemu Habib Ahmad Al Habsi ya? Ahmad Habsi. Iya lewat zoom itu. Oh lewat zoom itu. Lewat zoom. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya anak mau tanya tips mengendalikan amarah gimana ya Habib Alwi? Soalnya ini anak muda kan kadang-kadang suka marahnya gak terkendali. Itu gimana? Habib suka marah gak? Apa gimana cara kenalinya? Nah kadang ya namanya anak muda semuanya mana mungkin gak bisa jauh dari amarah pasti. Pasti. Tapi ya kadang ditahan itu amarahnya kita udah ingat Rasulullah aja deh dalam hati. Ikat Rasulullah. Ya kadang kalau kita ingat Rasulullah hati jadi adem lagi. Baca selawat kah ya? Baca selawat betul. Coba selawat sedikit aja ya? Ah insya Allah. Selawat sedikit aja. Gak paham. Wah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala 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 Allah, 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 Rabbi Fajjalna minal akhiar Allah, 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 Allah Sاءltu Allah, habari naa, yubaligh naa, amani naa, sاءltu Allah, habari naa, yubaligh naa, amani naa, wa yudhihib minnana lakdar, rabi fajjalna minal akhiar. Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah, Allah Rabib Megal amanaminal ahyata Wa yuhiyyina ala tagwa Bila mihna hewa la belwa Wa yuhiyyina ala tagwa Bila mihna hewa la belwa Bijiahi l'mus tafal mukhtar Rabi faj advocacy Al-manial akhiyah Allah 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih Ini Qosida pernah dibacain ke Abah ya Sebelum wafat atau selagi Emang salah satu Qosida kesukaan Abib Abib sering banget pengen Luar biasa ya Jadi pas udah wafat apa Sebelum wafat ada juga Qosida Beberapa Qosida yang Abib bacain Sehari sebelum Abib meninggal Ada firasat ya sebelum meninggal Waktu itu sempat mau dibawa ke rumah sakit Sempat udah disweb dulu Alhamdulillah negatif Mau dibawa ke rumah sakit Abib bilang Jangan kata Abib Jangan jangan Gak mau ngerepotin kata Abib Oh ya Abib mau begitu kita gak mau Akhirnya kan Besokannya Pas jam sebelum zuhur Abib meninggal Di rumah Di rumah anjid Memang sebelum Hari sebelum Abib meninggal Abib minta dibacain Suaranya memang udah Nafasnya udah berat Nah ngomong ma'alwi Udah gak jelas juga Salah satunya Waktu sebelum itu Saya baca Angkat tangan terus Ya Allah Ya Allah Abib bilang begitu Dan terakhir Abib minta Salah satu dibacain Yaitu Waktu itu Cuman bisik ma'alwi Sayyidina Ali Hasan wal Hussein Artinya apa Satu qasidah beliau Yang sering dibaca juga Inna fil jannati naramil Laban li'aliyin Wah Husseinin Wah Hasan Jadi emang Di surga ada Sebuah sungai Yang diperuntukkan Untuk Sayyidina Ali Hasan wal Hussein Lalu lanjutkan lagi Beliau minta Hubbu alil bayti Fardun indana Mencintai keluarga baginda nabi itu Kewajiban bagi kita Maka dengan mencintai tersebut Kita Tidak pernah Daripada khawatir Daripada kesusahan Beliau minta Lanjutkan lagi Yang terakhir Jadi siapapun yang mencintai mereka Yaitu keluarga baginda nabi Maka Masuklah ia ke surga Tanpa adanya kesedihan Ya Allah Inilah salah satu Beliau kasih dah Yang beliau sangat Luar biasa Semoga masuk Kepada pendengar-pendengar Dan pencinta-pencinta Alwi Dan semuanya yang mendengar ini Ada pertanyaan lagi Assalamualaikum Bip Afwan Mau tanya Ke Sayyid Alwi Gimana caranya Caranya supaya lancar Baca Al-Quran Tadi kan Allah bilang Yang ketiga Tilawatul Quran Moga dijawab Gimana tuh Bip Nah Pertama memang Cari guru Kadang kita kan Afwan aja Yang anak muda nih Sering baca sendiri aja Artinya kan Kalau kita gak punya guru Guru kita gak Siapa gitu kan Iblis shaitan Iblis shaitan jadinya Nah Jadi pertama Nyari guru yang benar Nyari guru yang Mempunyai sanat Sampai pada baginda Rasulullah Ini perlu Dan tentu Ngaji itu Kita pertama Niatkan dalam hati ini Memang Betul-betul Berdoa pada Allah Kita nih pengen Baca Kitab Allah ini Melainkan ingin dapat Apa namanya Berkahnya ini Luar biasa Masya Allah Karena ini adalah Kalam Allah Yaitu Perkatan-perkatan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalam-kalam Allah Yang ada di dalamnya ini Adalah sebuah Petunjuk bagi kita Jadi barang siapa yang Ia benar-benar Baca khairukum Menta'alam Al-Quran Wa'allamah Jadi siapa Apa di antara kalian Yang terbaik Ialah orang-orang Yang baca Al-Quran Mengajarkan Dan juga mengamalkannya Jadi memang kita Dalam hati kita Ini kita benar-benar Niat yang baik nih Pengen belajar Al-Quran Lalu Pelan-pelan Kita mencari guru Kita ikuti Apa kata guru kita Lalu Memperbanyak Membacanya Nah ini perlu juga Kita ini Memperbanyak baca Lama-lama bisa Lama-lama pasti Banyak baca Baca Al-Quran Jadi Walaupun satu ayat Sehari aja perlu Satu ayat sehari Nah itu perlu Yang penting istiqamah Nah istiqamah Nah setiap hari kita baca Insyaallah Ada zuhur Atau ada maghrib Terus Insyaallah Seperti Injid Alwi juga Masyaallah itu Setiap habis sholat Masih baca Al-Quran Luar biasa Nah habis sholat zuhur Baca Al-Quran Habis sholat zubuh Baca Al-Quran Habis maghrib Baca Al-Quran Habis asar Al-Quran Sampai terus Jadi Alwi bener-bener ada Kayak Apa namanya Contoh yang langsung Dari Injid Luar biasa Ya Allah Memang kadang Kita nih merasa Alwi berasa Wah Alwi gak mungkin Bisa kayak Abeb Tapi istilahnya Alwi berusaha Berusaha Tetep Alwi gak boleh Apa namanya Putus asa Tapi Alwi harus berusaha Agar istilahnya Alwi dapat berkah dari beliau Bisa ngikutin dikit aja Dari beliau Udah luar biasa Kalau gak bisa 100% Jangan ditinggalin 100% Itu intinya Tetep berusaha Terus ada lagi pertanyaan Dari Ashab Alwi Cirebon Oh ternyata Ashabnya jadi Cirebon juga nih Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bib Boleh kasih motivasi Untuk anak-anak muda Zaman sekarang Semoga dijawab Amasayit Alwi Kasih motivasi Buat anak muda Motivasi buat anak muda Banyakin sholawat Sholawat Gak jauh-jauh emang Kalau akhabaib Itu pasti sholawat Sholawat ya Terus apa lagi Sholawat Dan Sholatnya jangan sampai ditinggalin Itu perlu deh Sholat Pasti sholat harus Kadang-kadang anak muda Lalai pasti Subuh ditinggal Nah ini repot Jadi sholawat Sholat jangan ditinggal Sholat Nah sholawat ini juga Jangan cuma sekedar sholawat Gitu aja Tapi kita dalam hati kita Tanamkan rasa cinta Yang betul-betul Pada Nabi Muhammad Jadi emang Orang yang bersolawat Bahkan dikatakan Bahasanya Setiap orang yang Mahalul Qiyam itu Yang baca Daripada kitab maulid Dia menangis Ini betul-betul dalam hatinya Emang ada rasa cinta Yang luar biasa Pada Nabi Muhammad Bahkan baginda Nabi Muhammad Bahkan baginda Nabi Muhammad Bisa saja Apa namanya Baginda Nabi Muhammad Bahkan bisa melihatnya Istilahnya kan Setiap kita orang yang bersolawat Pasti baginda Nabi Muhammad Tahu Dari siapa Bahkan Pahalanya itu Bukan ngalir kepada dia aja Ngalirnya kepada orang tuanya Kalau tidak kepada orang tuanya Siapa? Kepada kakeknya Kalau tidak kepada kakeknya Kepada tetangganya Kepada seluruh kampung Di situ dapat pahala Gara-gara cuma satu orang Yang baca sholawat Jadi ini kemuliaan Orang yang bersolawat Pada baginda Rasulullah S.A.W Ya apapun yang kita lakukan Tidak usah jauh juga Tidak usah berat-berat dulu Kita sholawat aja dulu Berapa kita sholawat sehari? Nah Orang-orang sholaf Orang-orang sholah di zaman dahulu Sholafun as-salah Mereka sholawat tidak terhitung Nah Minimal sehari seribu Insya Allah Kalau tidak bisa seratus Nah Kalau tidak bisa lagi Berapa aja tidak apa-apa? Lagi jalan Baca sholawat Ya kan Habis sholat Baca sholawat Lagi mau kemana Baca sholawat Lagi mau safar Baca sholawat Nah ini semua Masya Allah Ini adalah salah satu Kemuliaan Daripada sholawat Baginda Rasulullah S.A.W Kalau tidak bisa juga Ya kita sholawat aja Bareng-bareng Mati dia langsung Waduh Insya Allah Assalamualaikum S.A.W S.A.W Biasanya kalau dari Anak muda Dari Dari Adolanya Lebih cepat Didengar Memang Termasuk pengalamannya Alwi Sering ketemu Orang-orang gini Artinya Afan Teman-teman Alwi Ada juga yang begini Insya Allah Kita sebagai temannya Jangan sampai Kita biarin Gitu aja Walaupun Kita nasihatin Gak denger Terus Nasihatin terus Karena kita Mengajak kepada Kebaikan Bukan kepada Keburukan Kalau keburukan Artinya apa Oh bodo amat deh Istilahnya gitu Tapi kalau kita Mengajak kepada Kebaikan Kita ajak terus Walaupun dia Gak denger Ajak terus Istilahnya Setidaknya Kita kan Memberitahu kepada dia Tentang kebaikan Jadi Jangan pernah Menyerah Ini anak-anak muda Sering cepat putus asa Sering menyerah Dalam memberi kebaikan Jadi ya Terus aja Bismillah Kita menebar Kebaikan Jangan sampai Ada berhenti-berhentinya Tetap Terus berusaha Insya Allah Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah Dan tentu berdoa Doakan dia Agar Allah Memberikan hidayah Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Juga memberikan Keberkahan padanya Insya Allah Yang namanya doa Pasti didengar Emang kadang-kadang Masalah pacaran ini Yang agak sedikit Menjadi permasalahan Di anak muda Kadang begini Saya nih Kalau pacaran ini Malah jadi semangat Semangat sholatnya Semangat kerjanya Semangat ininya Itu gimana Kasih masuk aja Udah ketahuan kan Jadi alesan Udah ketahuan kan jelas Nah Alwi gimana tuh Kalau ada pertanyaan Ya Memang Susah anak muda Kadang-kadang Ada aja alesannya Ada alesannya Tetap Alwi nasihatin Tetap kita bilang Hak yang mana Kita bilang Bahwasannya Jangan berpacaran Itu menegakkan Kebenaran Artinya kita bilang Kepada dia Terus berusaha aja deh Sampai walaupun dia Pusing gara-gara Kata-kata kita Yang penting kita Ngajak kebaikan Memang betul gitu Masya Allah Dan kita berdoa Agar memberikan hidayah Kepada memang Anak muda zaman sekarang Beda dengan anak muda zaman dulu Anak zaman now Setelahnya Zaman Z Z Begitu udah Kadang pacaran ini Kan dosanya luar biasa Dosanya kan Ini Merembet kemana-mana Dosa sangat Sangat bikin Nabi sedih Anak muda Makanya anak muda itu Belajar Yang benar Yang rapi Contoh sudah ada Di depan kita Niatnya baik Allah gampangin Gak susah Allah ganteng Walaupun yang namanya Anak muda Pasti ada ujian Cobaan Tapi Kalau dia istigoma Kekuatan datang Makanya anak doain Yang pacaran-pacaran Biar putus Biar putus Yang pacarnya Karena gak bagus Haram Pakannya pacaran Gak boleh Yang gak ada itu Alasan itu Itu cuma hawa nafsu Doang tuh Kan kalau pacaran Jadi semangat lagi Semuanya hawa Nikah Nanti Selamat Kemudian lagi Banyak lagi nih Pertanyaan-pertanyaannya Luar biasa nih Ini semuanya Ana baru pertama nih Naikin tamu Di haba podcastnya Di tempat Ana Yang nanya Lebih dari 200-300 orang Luar biasa ini Luar biasa Ini fansnya Bener-bener influencer Ini Habib Alwi nih Soalnya dia Habib juga Said juga Artis juga Luar biasa Sampe bingung karena mau nanyain yang mana nih Sampe bila Ajib Idola gue nih Bakal seru nih Wajib nonton Pokoknya Luar biasa gak Ampe begitunya Ini Said Alwi Kenapa? Karena anak muda Masih muda Tapi Dia terjun di tempat Aktor Aktris Tapi masih memegang Apa yang diajarkan Amanjidnya Luar biasa Mudah-mudahan kita doain Habib Alwi Said Alwi Berikan kekuatan Oleh Allah SWT Bip Antung Betul Mau ke Hatra Mot Bener Mau belajar di Hatra Mot Apa gimana? Insya Allah Mau belajar di Hatra Mot Luar biasa Doain Atau paling kagak Dauroh ya Dauroh Empat Tiga bulan Apa dua bulan Disana Tapi sudah Ziarah aja Juga udah luar biasa Bangal gitu Jadi Ziarah ke Enjid dong Ke Hwabud Rahman Segap Apa namanya Asya Allah 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 Ya Kan Alwi udah mulai Da'wah-da'wah nih Kesana Kesini Ada terbesit gak bikin Ya Kumpul-kumpulan Majlis Talim Ada gak Ya Alhamdulillah Enjid Ali punya majlis juga kan Namanya majlis Tadarisul Quran Tadarisul Quran Ya Beliau Alhamdulillah pada saat itu Menunjuk Paman Alwi Paman Alwi Habib Hadi Abdur Rahman Segaf Nah lalu juga Beliau bilang Alwi nanti Belajar dulu Atau Habib Oh na'am Habib bilang Bismillah insya Allah Belajar dulu Habis itu insya Allah Atau Habib Oh na'am Nah artinya Udah ditunjuk begini Ma'am Habib Ya insya Allah Alwi harus Tekankan ini Belajar Tentunya belajar Paling pertama Adab dulu Setelah adab insya Allah Ilmu Nanti Apa namanya Waktu ke waktu Insya Allah Mudah-mudahan bisa menjadi Orang yang baik Insya Allah Gaudimul adab Gaudimul ilim ya Perdahulukan adab Sebelum ilmu Jadi memang sudah ada amanat Bahwa untuk Meneruskan Majlis Talim Jadi begitu Pemirsa Bahwa Syed Alwi ini Memang sudah diamanatkan Untuk meneruskan Majlis Talim Menjidnya Walaupun Tetap sekarang Masih Karirnya Di Di entertainment Masih terus Masih ada Ada film lagi Kan udah selesai Kata Alwi tadi Keren santan Insya Allah Habis ini Ada judul baru lagi Oh Ada judul baru lagi Luar biasa Judulnya bagus deh Buat anak muda deh Buat anak muda Gak bisa dibocorin sedikit disini Boleh Boleh Tentang Apa ya Tentang Pokoknya ini tentang Anak soleh Yang satu anak soleh Yang satu ada juga Anak yang Berbeda Istilahnya Apa namanya Kebalikannya Kebalikannya Tapi yang Kebalikannya ini Tetap baik Hatinya gitu Oh tapi walaupun Tapi caranya salah Artinya baik Ada juga yang satu lagi Yang satu lagi Emang dia dai Emang dia dai Itu aja bocoran Insya Allah Dimana bakal ini nonton Ada dimana MNC Jadi semuanya Tunggu nih Sinatang terbaru Alwi Ken santan udah selesai Ken santan udah Tapi udah selesai Di TV juga selesai Udah selesai Udah selesai di TV-nya Tinggal nunggu lagi nih Luar biasa nih Dapat bocoran juga disini Dari Ashab Alwi Sigar Banyak ashabnya Masya Allah Ada ashab Ada fans Ada pecinta Luar biasa Assalamualaikum Habib Alwi Semoga dalam Lindungan Allah Saya mau tanya Sama Habib Alwi Benerkah suara Seorang wanita Itu termasuk Aurat Buat dirinya Kalau emang bener Suara bagaimana Yang dimaksud Habib Apakah suara Sobacar salat Juga termasuk Sokran kasiran Penjelasannya Semoga bermanfaat Kalau bisa jawab Jawab Kalau enggak Ya Tidak ada tambahin Emang Apa Ini emang Sudah sering ketemu Banyak gini Banyak perempuan Aurat Emang Kalau kita lihat Di Hadromod Mereka kan Perempuan-perempuan Enggak pernah Suara pengen Ketemu malaki Artinya apa Takutnya ada Nafsunya itu Betul Kadang manusia ini Kan laki-laki ini Emang Nafsunya ini Luar biasa Ini dia Diajarkan Menjid Alwi Lihat yang di Hadromod Coba Makanya Alwi juga Punya keluarga Punya sahabat Ya itu tadi Saya berusaha Ngingetin Ini takut Yang namanya begini Kalaupun ada Yang bilang boleh Ya kita menjaga Mendingan jangan Jadi ya Kita lihat di Hadromod Ditutup Istilahnya Bahkan ada Laki-laki Pada saat itu Pernah kesana kan Alih lagi jalan Itu perempuan Malah lewat jauh Muterin gitu Jadi enggak Jalan yang jauh Jadi enggak mau Ketemu malaki Nah ini kan artinya apa Takutnya Yang laki-laki Ada nafsunya gitu Nafsu apa namanya Kepada perempuan Kan kita enggak tahu Laki-laki ini Luar biasa Nafsunya ini Insya Allah Jadi emang harus dijaga Insya Allah Jadi jaga Tolong dijaga Jadi enggak tambahin sedikit Nah Jadi kalau salawat itu Memang perempuan itu Semua 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 tubuhnya Kecuali Muka dan telapak tangan Itu aurat Suara termasuk Aurat Makanya Kembali kepada diri Kembali Kembali dirinya Masing-masing Perempuan itu Ketika Bahwa tahu Suaranya akan membuat Tidak baik Lebih baik Disimpan suara itu Yang halal Buat baginya Ya Ada lagi pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabib Mau nanya nih Apa boleh Wudhu di kamar mandi Walaupun pakai air mengalir Jelasin Wah ini Fiqih Tapi intinya Wudhu di kamar mandi Boleh Tapi kalau ada tempat wudhu Ya silahkan di tempat wudhu Takutnya di kamar mandi kan Ada najis-najisnya Nah betul Kalau lebih baik di tempat wudhu Kalau di kamar mandi Kalau bisa Istinjak Bersih-bersih Itu harus Setelah itu Cari tempat wudhu Itu lebih nyaman Tapi boleh gak Boleh-boleh aja Gak masalah Ya Intinya begini Alhamdulillah Habib Alwi ini Apa namanya Anak muda Menjadi role mode Anak muda sekarang Beliau tidak Ada liat Jadi artis Tapi Allah Yang bikin Beliau seperti ini Nah makanya Antum-antum semuanya Para pemirsa Pecintanya Syed Alwi Bisa dicontoh Ya bisa dicontoh Mudah-mudahan Bisa Alwi juga bisa menjadi Contoh yang baik Tanggung jawabnya besar Alwi ya Alwi ini kan Dilihat Dilihat sama Berapa juta orang Menjadi apapun yang Alwi kerjakan Dilihat Tapi Sampai saat ini sih Luar biasa Manfaatnya buat Penggemar Pemirsa Juga buat Habaib khususnya Sangat baik sekali Dan mudah-mudahan Dilindungi sama Allah Amin Terus pertanyaan Habib Untuk ke depannya gimana Mau lanjut terus Artis Apa mau Terbalik jadi Pendai Da'wah Apa masih Ya udah begini aja Jalanin Jalanin dulu deh Nah ke depannya nanti Allah ada yang ngatur Itu sebaik-baiknya Jawaban Karena memang Kita gak tau Masa depan kita Bagaimana Alwi sekarang jadi begini aja Dulu kan gak tau Nah gak tau Iya gak Allah yang tau deh Allah yang ngatur Allah subhanahu wa ta'ala Yang ngatur Insya Allah Apa namanya Alwi ada Ada ini gak Ada Cita-cita khusus Kedepan Visi kan ada Harus ada dong Yang goal terbesar apa nih Kira-kira yang Alwi pengen Capai Untuk saat ini Jadi Ustaz Insya Allah Jadi Ustaz Terbesar jadi Ustaz Jadi Habib Perjalanan ke situ Memang sudah mulai Dibuka Amat Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Tapi apapun pekerjaan kita Bisalah kita menjadi pendai Benar Jangan kan Jadi Kita Seorang pemain bola aja Bisa juga menjadi baik Kan begitu Kita tau kan Si Muhammad Salah itu Berapa banyak orang yang masuk Islam Karena gara-gara Gara-gara Muhammad Salah Jadi gitu Jadi pendai itu Luar biasa sebenarnya Allah sudah kasih Silahkan Anda jadi apa aja Tapi Ingat Pendai itu Mengajak orang yang lebih baik Bisa dengan ilmunya Bisa dengan Antum nih sekarang Dai Antum gak jadi Ustaz Tapi antum Dai Mengajak kepada orang Kan berapa banyak tuh Dari pertanyaan-pertanyaan Alwi ini luar biasa ya Orangnya Sangat menjaga sekali Untuk bersentuhan dengan Lain Mohrim Itu kan Secara tidak langsung Ajarin anak-anakmu Udah Luar biasa Insya Allah Itu jadi Mau jadi apa aja Silahkan Tapi jadilah Apa aja yang Mengajak kepada Kebaikan Terakhir 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 Coach Sebelum ditutup Coach Khusus Buat Anak-anak muda Ada Apa ini Kata-kata mutiara Dari Alwi ini Coach Kata-kata mutiara Ya itu tadi Yang salah satunya Penuh makna Husnuzan Sama semua orang Itu emang Sulit buat kita Artinya apa Kita tahu Artinya apa Husnuzan Tapi Sesungguhnya Ini artinya Banyak Husnuzan Nanti Kalian bakal tau sendiri Artinya Husnuzan Kepada orang lain Kepada siapapun Husnuzan Jangan pernah ada Husnuzan Oh ini orang Gak baik Ini orang Gak Gitu Gak bagus Kita Husnuzan Ini orang baik Artinya apa Itu menjadi Sebuah Menjadi Sebuah pelajaran Buat kita Artinya Berhusnuzan Kepada semua orang Ini adalah salah satu quotes Yang dibawa kemana-mana Jangan sampai Yang kita Kita susun sama orang Jadi penyakit hati Nantinya Ya dengki Apa Sirik sama orang Gak bagus Kita dengki sama orang Gak boleh Jangan jangan sampai Jadi insyaallah Husnuzan Sama setiap orang Itu quotesnya tadi Said Alwi Antum-antum semuanya Harus Husnuzan Ya Jangankan kepada orang Yang kelihatan baik Nah Orang Atau siapapun itu Yang kelihatan Yang di mata kita itu Tidak baik aja Tetap Kita harus Husnuzan Seorang pelacur Diangkat menjadi Wali Karena dia Husnuzan Kepada seekor Anjing Luar biasa Mudah-mudahan Kita semuanya Diberikan kekuatan Allah SWT Terima kasih banyak Said Alwi Jazakallah khair Ini ada sedikit hadiah Dari Alam Dari Koli Buat Antum Kabol Ya udah Nanti kita dibawa Kita lihat sesnya Ini Ini sudah selesai Kita punya Podcast Ya Nanti kita diambil Jazakallah khair Terima kasih Dari saya Habib Abdullah bin Ja'far Segab Kembali lagi nanti Bersama Narasumber yang lain Di Habab Podcast Ngobrol sesaat Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.